oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman semua sahabat biologi semuanya oke kita lanjutkan hari ini kita mau bahas tentang sistem hormon yang kedua jadi buat teman teman yang belum lihat sistem hormon yang pertama silahkan lihat video sistem hormon bagian pertama nah sekarang kita lanjut ke bagian kedua sistem hormon bagian kedua oke yang pertama ya kita langsung tulis aja dulu yang pertama ini sudah saya siapkan beberapa gambar ya jadi ini saya buat saya ngomongnya agak cepat cepat dikit ya teman teman ya biar videonya tidak terlalu lama ya kan nah kalau videonya terlalu lama ntar gak jadi ditonton juga ya oke yang pertama kita akan bahas hormon yang paling pertama adalah hormon ini oh sorry bukan hormon ya kelenjarnya ya kita bahas dari kelenjar endokrin yang paling pertama yang biasanya sering dibahas dulu yaitu hipotalamus hipotalamus oke hipotalamus saya sambungin ya dengan hipofisis ya biar nyambung ya hipotalamus yang kedua hipofisis hipofisis ya hipofisis karena di kelenjar ini memang nyambung ya hipofisis ada yang bagian depan atau anterior ya anterior ada juga yang bagian belakang atau posterior posterior ya oke ini gambarnya teman teman jadi kalau kita lihat di bagian bawah otaknya di sebenarnya bagian dari otak juga sih ya hipotalamus dan sebenarnya salah satu bagian dari perkembangan otak kalau kita lihat gambarnya seperti ini teman teman nah ini dia oke gambar dari hipotalamus ini merupakan bagian dari perkembangan otak sebenarnya ya kita kenal hipotalamus itu sebagai termostat tubuh ya jadi salah satu yang mengatur kapan suhu tubuh kita akan dinaikkan kapan suhu tubuh kita akan diturunkan gitu salah satunya hipotalamus yang berfungsi oke nah kalau teman teman lihat disini ini bagian atas ini hipotalamus teman teman yang bagian atas ini hipotalamusnya kemudian bagian bawah hipofisis nyambung dia oke jadi hipotalamus dan hipofisis nyambung dia gitu mereka saling bekerja bahkan beberapa hormon yang dihasilkan yang ada di dalam hipofisis ini hipofisis yang bagian bawah ya teman teman ya ini hipofisis ya jadi yang hipofisis yang bawah ini ini hipofisis bagian depan ini hipofisis bagian belakang teman teman ini yang tadi saya bilang namanya hipofisis anterior ini hipofisis posterior gitu ya Jadi yang posterior bahkan ini hormon-hormon yang dihasilkan Ini kan ada dua nih teman-teman Ada oksitosin sama vasopresin Ini hormon ini sebenarnya dihasilkan oleh kelenjar yang ada di atasnya yaitu hipotalamus Jadi hipotalamus yang di atas ini ngasilin Ini yang di bagian atas ini hipotalamus Hipotalamus inilah yang sebenarnya menghasilkan dua hormon ini Oksitosin sama vasopresin Atau orang sering menyebut dengan hormon ADH anti diuretik hormon Nah ini dua ini sebenarnya dihasilkan oleh hipotalamus Tapi disimpennya itu di bagian hipofisis Yang bawah ini kelenjar hipofisis Hipofisis Yang depan ini anterior Nah ini belakang posterior Posterior Anterior depan posterior belakang Jadi dua hormon yang ada di hipofisis belakang atau posterior itu dihasilkan oleh hipotalamus Nah yang berikutnya Hipotalamus juga menghasilkan beberapa hormon Yang sebenarnya fungsi-fungsi dari hormon-hormon yang ada di hipotalamus itu Mempengaruhi hipofisis anterior untuk mengeluarkan hormonnya Jadi hipofisis anterior itu kan menghasilkan ini nih banyak nih Ada ACTH, adrenal corticotropic hormone, growth hormone, thyroid stimulating hormone, luteinizing hormone, follicle stimulating hormone, hormone prolactin Ini hormon-hormon ini yang saya sebutin tadi ini Ini gak akan keluar kalau tidak dirangsang oleh hormon-hormon dari hipotalamus Jadi bisa saya simpulkan Hipotalamus itu mengeluarkan hormon-hormon yang fungsinya bikin hipofisis anterior itu ngeluarin hormon-hormon ini Jadi tanpa hipotalamus hormon-hormon yang saya bulat ini nih gak akan keluar teman-teman Gitu Itu fungsi yang pertama dari hipotalamus Dia memacu hormon-hormon yang ada di hipofisis untuk dikeluarkan Yang kedua hipotalamus itu juga mengeluarkan hormon yaitu oksitosin dan vasopresin Lalu disimpan di hipofisis posterior Nah nanti dia akan dikeluarkan dari hipofisis posterior Itu untuk yang hipotalamus Oke kita ringkas aja langsung ya Jadi ini kita sambil jelasin Nah disini penjelasannya saya buat Oke teman-teman Jadi yang pertama Dari hipofisisnya dulu aja ya Biar teman-teman nanti ngafalinnya gampang Karena kalau teman-teman tau apa aja hormon-hormon yang dihasilkan oleh hipofisis Nanti teman-teman akan tau apa-apa aja hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus juga Karena dia nyambung ya Oke langsung aja Dari yang hipofisis dulu Ya hipofisis tadi saya udah bilang ada hipofisis bagian depan ada hipofisis bagian belakang Nah hipofisis bagian belakang Ini saya tulisin dulu aja Karena ini hipofisis bagian belakang ini sebenernya hanya menyimpan hormon-hormon yang Disekresikan, dikeluarkan oleh hipotalamus Tadi yang di posterior itu ada Ada oksitosin ya teman-teman ya Ada oksitosin Ya Yang kedua Ada ADH Anti-diuretic hormone Atau orang sering nyebut dengan Vasopresin Nah Jadi langsung aja ke penjelasan yang ini dulu Jadi oksitosin dan ADH ini adalah Hormon yang Keduanya ini Dihasilkan oleh hipotalamus Tapi disimpannya di hipofisis belakang Langsung aja ke fungsinya Kalau untuk fungsinya Untuk yang Oksitosin ini fungsinya nanti dia Organ target dia adalah rahim Jadi dia ke rahim Dan dia juga ke Kelenjar susu Mamai Jadi dia berfungsi untuk Meningkatkan kontraksi rahim Ketika ibu itu mau melahirkan Nah ke uterus ya Dia membuat rahim itu berkontraksi Ya kan Supaya melahirkannya itu lebih cepat Dan dia juga mempengaruhi Kelenjar susu Mamai Ya kan Supaya si ibu menghasilkan susu Nah Kalau posterior Yang berikutnya itu ADH Sorry ADH atau vasopresin Fungsinya dia meningkatkan reabsorpsi air Gitu Jadi ini meningkatkan penyerapan air ya Meningkatkan reabsorpsi air Jadi organ targetnya itu adalah ginjal Di tubulus ginjal Ya Di tubulus Tubulus itu saluran teman-teman ya Tubulus ginjal Tepatnya ini di bagian tubulus Contortus distal Sama tubulus pengumpul Kolektifus Jadi dia akan masuk ke bagian ginjal Lalu dia bikin penyerapan air Di tubulus contortus distal Dan tubulus kolektifus itu ditingkatkan Jadi yang tadinya dia harus sekencing dalam jumlah banyak Gara-gara hormon ADH atau vasopresin dikeluarkan Maka air yang dibuang lewat kencing itu jadi sedikit Gitu Ini sebenarnya salah satu bentuk adaptasi ya teman-teman ya Supaya dia tidak dehidrasi Supaya dia tidak kehilangan air dalam jumlah banyak Nah keduanya ini sebenarnya adalah hormon-hormon yang dihasilkan dari Hipotalamus gitu Ya oke Jadi saya bisa bilang Hipotalamus itu yang pertama Dia menghasilkan apa tadi Ada oksitosin Oksitosin Dan ADH ya Nah ini nanti disimpan Disimpan Di Hipofisis Bagian Posterior Nah gitu Jadi ini ya hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus Nah berikutnya Kita langsung ke hipofisis dulu aja Karena nanti kalau hipofisis yang kita udah tau Ntar hipotalamusnya nyambung gitu teman-teman Kalau saya ngefalinnya begitu Ya biar lebih mudah ya Jadi anterior itu menghasilkan hormon-hormon Yang pertama dia menghasilkan hormon FSH Follicle Stimulating Hormon Dan dia juga menghasilkan LH Dia menghasilkan Follicle Stimulating Hormon Dan Luteinizing Hormon Keduanya ini disebut dengan Hormon Gonat teman-teman Ya ini hormon Gonat Ya dimana dua hormon ini akan dikeluarkan Dan nanti akan menuju Gonat Dan akan mempengaruhi kerja dari Gonat gitu Jadi kalau gak ada dua hormon ini Gonat akan rusak gitu Testis tidak akan menghasilkan sperma Ya kan Ovarium tidak akan menghasilkan ovum Ya kan Testis tidak akan menghasilkan testosteron Ovarium tidak akan menghasilkan estrogen dan progesteron Jadi sebenarnya karena fungsi ini Jadi ini kita sebut dengan Gonadotropin Hormon Ya Gonadotropin Gonadotropin Hormon Ya jadi ini akan mempengaruhi Gonat Pokoknya intinya tanpa adanya FSH dan LH Maka Gonat akan rusak Bahkan ciri-ciri sekunder Ciri-ciri primer itu tidak akan muncul Di wanita ataupun di pria Jadi ciri-ciri primer itu kan Kalau pria itu kan berarti Dia menghasilkan sperma Ciri-ciri sekundernya Tumbuh jakun Gak ada membidang Suaranya membesar Kalau ciri-ciri primer wanita itu kan Dia ovum dihasilkan Ciri-ciri sekundernya Pinggulnya membesar Suaranya melengking Kulitnya makin halus Ya kan Nah itu tidak akan muncul Tanpa dua hormon ini Nah gitu ya teman-teman ya Ini keduanya kita sebut dengan Hormon Gonat Atau Gonadotropin Hormon gitu Jadi nanti akan keluar Masuk ke pembuluh darah Dan dia masuk ke gonat Di respon oleh gonat Gitu Ya yang berikutnya Dia juga menghasilkan yang namanya Apa namanya TSH Nah TSH itu Tiroid Stimulating Hormone Tiroid Stimulating Hormone Nah Tiroid Stimulating Hormone Berarti dia nanti akan masuk ke Kelenja Tiroid yang ada di leher Sehingga Kelenja Tiroid itu bisa Mengeluarkan Hormon Gitu Jadi target dia adalah Kelenja Tiroid Dia akan masuk ke Kelenja Tiroid Sehingga nanti Kelenja Tiroid itu Bisa menghasilkan Hormon Apa aja Hormon-hormon yang dari Kelenja Tiroid Ada Tiroxin Hormon Tiroxin yang berhubungan dengan Metabolisme Jadi yang namanya Kelenja Tiroid Tidak akan menghasilkan Tiroxin Kalau tidak dirangsang oleh TSH Nah gitu teman-teman Jadi kebayang ya Hipofisis anterior ini Kalau dia rusak Kemungkinan Kelenja-kelenja yang Dipengaruhi oleh dia Akan rusak juga teman-teman Ya Oke Apalagi yang berikutnya Dia juga menghasilkan ACTH Adreno Adreno ya teman-teman Adreno dari kata Adrenal Adrenal itu kan Hormon yang ada Eh apa namanya Kelenjar yang ada di atas ginjal Ya ACTH Adreno Kortikotropic Hormon ACTH Ya Adreno Kortikotropic Hormon Nah dari namanya aja udah ketahuan nih ADH Eh sorry ACTH Adreno Kortikotropic Hormon Nah dia akan mempengaruhi Kelenjar adrenal Nah kelenjar adrenal Nanti kita bagi dua teman-teman ya Ada yang di bagian pinggir Atau korteks Ada juga yang di bagian tengah Atau medula Nah dia pengaruhnya Ke bagian korteks Teman-teman Ke bagian korteks Adrenal ya Dia akan masuk ke situ Ya sebenarnya Dia masuknya ke bagian mana aja Cuma yang bisa merespon Bagian korteks adrenalnya doang Karena Si korteks adrenalnya inilah Yang mempunyai Reseptor ACTH Gitu Jadi korteks adrenal itu Hormon yang dihasilkan itu ada Glukokorticoid Ada mineral korticoid Itu gak akan ngeluarin Hormon Seperti kortisol Dan lain sebagainya Kortisol Ya kan Itu gak akan keluar Kalau tidak Dirangsang oleh ACTH Nah gitu teman-teman Ya Oke Oke yang berikutnya Teman-teman Yang berikutnya adalah Hormon GH Nah GH Hormon GH Growth Hormon Hormon pertumbuhan Ya Hormon pertumbuhan ini Dia pengaruhnya Bisa ke hati ya Ini sebenarnya Panjang Membahasannya Cuma boleh juga Kalau ini langsung kita bahas Ke hati ya Boleh Hati Dia pengaruhnya ke hati Mempengaruhi hati Untuk mengeluarkan Hormon pertumbuhan Atau langsung aja dia Biar simple teman-teman Langsung aja Pengaruh secara Tidak langsungnya Dia ke tulang Ya Jadi dia akan Mempengaruhi pertumbuhan Gitu Ya Growth Hormon Ya Terus berikutnya Selain GH Ada juga Satu lagi Ini Prolaktin Teman-teman Prolaktin Prolaktin ini Pengaruhnya Dia akan ke Ke ini Ke Apa namanya Kerahim Kelenjar susu Teman-teman Membuat Kelenjar susu Bisa mengeluarkan Asi Gitu Ya Jadi ini teman-teman Jadi kebayang ya Ketika Hipofisis Sorry teman-teman Ini saya tulis ini aja deh Biar nanti gak salah paham ya Ini sebenarnya Pengaruhnya ke hati Nanti hati Ngeluarin hormon pertumbuhan Ya Oke Jadi Ini hormon-hormon Yang dihasilkan oleh Hipofisis anterior Tapi hipofisis anterior ini Seperti yang saya bilang tadi Dia baru akan mengeluarkan Hormon ketika dia dirangsang Oleh Hipotalamus Nah Apa aja hormon-hormon Yang merangsang Supaya ini bisa keluar Oke kita lihat satu-satu Ya Yang pertama Dari FSH dan LH FSH dan LH ini Bisa keluar FSH dan LH ini Akan keluar Ketika dirangsang Oleh yang namanya GNRH Jadi Hipotalamus Akan mengeluarkan Hormon Namanya GNRH Ya Hormon yang merilis Makanya ada R semua Tulisannya ya GNRH Gonadotropin Relasing Hormon Jadi ini Gonadotropin Relasing Hormon Dia akan masuk Ke hipofisis depan Sehingga hipofisis depan Mengeluarin FSH dan LH Nah gitu teman-teman Biasanya ada RR-nya Ya Release-release Ya Releasing-nya Jadi yang merangsang Pengeluaran dari hipofisis anterior Berikutnya Ada lagi TSH Nah TSH ini TSH ini Sorry TSH Kalau TSH ini Dia akan merangsang Sorry TSH ini akan dirangsang Oleh TRH Gitu Jadi sebelum Sebelum yang namanya TSH keluar Hipotalamus akan mengeluarkan TRH Tiroid Relasing Hormon Nah Baru TSH bisa keluar Nah gitu teman-teman Ya Oke Berikutnya Yang berikutnya adalah ACTH ACTH ini Akan dikeluarkan oleh Hipofisis anterior Kalau Hipotalamus Mengeluarkan Hormon Kalau ACTH Berarti apa ACRH Adreno Corticotropic Relasing Hormon Nah Jadi itu Berikutnya GH GH Akan keluar Kalau dirangsang Oleh hipotalamus Yang mengeluarkan GRH Gonadotroping Atau Gonadotroping Relasing Hormon Nah ini bebas ya Ini kadang-kadang Penyebutan Ini bisa beda-beda ya Kayak ini ACRH Ada juga yang menyebutnya dengan CRH Ada juga yang menyebutnya dengan CRF Sama aja Intinya adalah Sebelum Hipofisis anterior Ngeluarin Akan ada hormon Yang Memacu Atau merangsang Supaya dikeluarkan dari Hipotalamus Namanya bisa beda-beda Teman-teman Gitu Ada juga yang menyebutnya GHIH GRH Macem-macem Nah gitu Berikutnya Prolaktin Prolaktin akan Dikeluarkan oleh Hipofisis anterior Kalau Hipotalamus Ngeluarin Ini Hormonnya Biasanya disebutnya PRH Ada juga yang menyebut dengan PRF Nah gitu teman-teman Jadi kalau saya lebih mudah Untuk menghafal Hipotalamus Dan hipofisis Kalau Kita Apa namanya Memahaminya Berbarengan Gitu Karena ini harus dikuasain dulu Konsepnya ya Hipotalamus Sama hipofisis Memang nyambung Nah gitu kira-kira Oke gitu teman-teman Untuk Hipotalamus Dan hipofisis Oke Yang berikutnya Kita lanjut Ke hormon Yang berikutnya Kita Pelajari biar lebih mudah Kalau saya selain Dua ini Kita hafalin Lebih mudah Mungkin kita mempelajari Yang namanya Ini Hormon-hormon Yang antagonis dulu Jadi ada hormon-hormon Yang kerjanya antagonis Antagonis itu Hormon ini Kerjanya memang Berbarengan Untuk mengatur Homeostasis Jadi di tubuh kita Ada yang namanya Homeostasis Dimana kadar zat tertentu Seperti gula Seperti kalsium Itu harus dalam Keadaan normal Karena kalau berlebih Akan berbahaya Kalau kekurangan Juga akan berbahaya Otomatis Dia punya standar Jumlah tertentu Yang harus dijaga Nah Standar jumlah tertentu Yang harus dijaga Itu yang disebut Dengan homeostasis Nah homeostasisnya itu Dijaga oleh beberapa Hormon yang kerjanya Antagonis Ya kita Kalau saya belajar Hormon itu dulu Karena ini juga Biasanya sering keluar Di soal teman-teman Apa aja hormon-hormon Yang antagonis Oke Yang nomor tiga Langsung aja Kita gabung ya Yang nomor tiga Langsung aja Hormon yang kerjanya Antagonis Yaitu Hormon Tiroid Ya sorry Kelenjar tiroid Dan kelenjar Paratiroid Ini kerjanya Antagonis Ya oke Paratiroid Tiroid Dan paratiroid Ini Kelenjar yang Retaknya Berdampingan Nempel malah Kalau kita lihat Ini gambarnya Jadi kelenjar-kelenjar Ini nempel Kalau digambarkan Ini saya ada gambarnya Jadi gambarnya Nah ini dia Gambarnya menempel Teman-teman Di leher Ada di bawah Laring 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 itu Tempat adanya Jakun Cowok ataupun cewek Ada jakun Cuma kalau Cewek kan Nggak nonjol Kalau nonjol Cewek jadi-jadian Oke Ada laring disini Di bawahnya Ada kelenjar tiroid Sepasang Nah di tiroid Ini nanti ada yang menempel Paratiroid Ini teman-teman bisa lihat Ada paratiroid Ada empat Sebenarnya Kalau digambarnya Ada empat Jadi tiroid ada dua Paratiroid ada empat Nah Keduanya ini Berperan Di metabolisme Sebenarnya Keduanya berperan Di metabolisme Kita lihat Dari tiroid dulu Dari tiroid ini Dia menghasilkan Hormon-hormon Yang berhubungan Dengan metabolisme Yang terkenal itu Mungkin di pertemuan-pertemuan Terbaru Ada ya Ada lebih dari ini kali ya Yang saya tulisin Mungkin yang umum aja dulu Ada T3 Dan T4 Ini yang kita sebut Sering sebut Kalau nggak salah Ini Yang sering kita sebut Dengan tiroxin Tapi ada sebagian buku Kalau nggak salah Tiroxin itu Cuma yang T4 aja Tapi fungsinya Sebenarnya hampir sama Saya anggap aja Tiroxin deh Mau ada T3 Ada T4 Atau saya hapus aja deh Saya tulis aja Biar gampang Hormon tiroxin deh Dia menghasilkan Tiroxin Dan dia juga Menghasilkan Selain tiroxin Dia juga menghasilkan Kalsitonin Dia menghasilkan Kalsitonin Dari namanya aja Udah kelihatan Kalsitonin berarti Berhubungan dengan Kalsium Pengaturan kandala Kalsium Dalam darah Tiroxin ini Yang mengatur Metabolisme Jadi kalau orang Kelebihan tiroxin Metabolismenya Kecepatan Kalau tiroxinnya Kurang Metabolismenya Akan lambat Jadi kalau pernah dengar Penyakit Namanya Morbus Bahasa Dewi Eh mampus Saya lupa lagi Sorry Salah ngomong ya Jadi tiroxin itu Efek kalau kelebihan tiroxin itu Pokoknya matanya melotot Detak jantungnya tepat Cepat banget Dan seterusnya Kalau kalsitonin ini Berhubungan dengan Kalsium Kalau paratiroid Dia menghasilkan Hormon yang namanya Paratiroid hormon Atau orang sering Nyebut dengan PTH Nah gitu Nah kerja dari Si PTH ini Akan nyambung dengan Kerja dari si kalsitonin Kita akan bahas nanti Nah dua ini Akan kita bahas Berbarengan Karena kerjanya ini Antagonis ya teman-teman Oke untuk tiroxin ini Berhubungan dengan Dia memacu proses Metabolisme Mempercepat Metabolisme Ya saya tandain aja ya Metabolisme Ya kalau dia kelebihan Ya metabolismenya Kecepatan Nah kalau keduanya ini Mereka berperan Di Homeostasis kalsium Homeostasis Homeostasis Kalsium Kalsium di dalam Darah Oke kita lihat Yang mana yang meningkatkan Kalsium di dalam darah Yang mana yang menurunkan Kalsium di dalam darah Oke kita lihat ya Ini saya ada gambarnya Nanti saya baru download ya Nah teman-teman bisa lihat disini Saya perkecil ya gambarnya teman-teman ya Jadi kalau kita lihat disini Kalsium homeostasis Kalsium homeostasis itu Kalau disini Di darah itu 9 sampai 11 miligram Per 100 mililiter Ya Jadi kalau dia lebih dari 11 Ya Hormon akan dikeluarkan Kalau dia kurang dari 9 Hormon juga akan dikeluarkan Tapi apa hormon yang Dikeluarkan Kita akan lihat Ya oke Kita lihat dari yang pertama teman-teman Jadi ketika Rising blood Kalsium Ketika kalsium itu di dalam darah Meningkat banget ya Rising blood Level Jadi ketika di dalam darah Jumlah kalsiumnya kebanyakan Ya kan Mungkin dia habis makan Banyak-banyak mengandung kalsium Dan lain sebagainya Ya kan Kalsiumnya misalnya Sampai lebih dari 11 Misalnya sampai 20 miligram Nah maka Tubuh akan ngerespon Apa yang ngerespon yang terjadi adalah Tiroid Nah kelenjar tiroid Bekerja teman-teman Kalsitonin keluar Jadi dari sini udah kebayang ya Ketika peningkatan kalsium Kalsitonin keluar Kemungkinan kalsitonin ini berarti Menurunkan Menurunkan Apa namanya Menurunkan kadar kalsium Dalam darah ya Kemungkinan fungsinya ya Karena kan kebanyakan nih Rising blood Kalsium level Ya kan Berarti Kalsium ngeluarin Sorry Tiroid ngeluarin kalsitonin Terus kalsitonin Ternyata disini fungsinya Menstimulasi Ya Kalsitonin Menstimulasi Deposit tulang Oke Jadi disini intinya adalah Kalsium di tulang itu Akan ditingkatkan jumlahnya Dengan cara mengambil Kalsium dari Dari darah gitu Jadi intinya Kalau kalsitonin dikeluarkan Kalsium di darah itu Akan diambil Untuk disimpan di tulang Akhirnya Kalsium di darahnya Akan turun Jadi kalau dilihat disini Fungsi kalsitonin adalah Menurunkan kadar Kalsium di darah gitu Terus yang kedua Ketika kalsiumnya itu menurun Ketika kalsium di darah itu turun Anjlok Kan bahaya ya Nanti bisa bermasalah di Apa namanya Proses Apa sih namanya Penghantaran sistem saraf kan Berhubungan dengan kalsium juga ya Apalagi kontraksi otot Dan lain sebagainya Akan bermasalah Maka Ketika kalsium di darah dia turun Maka yang bekerja adalah Kelenjar paratiroid Paratiroid ngeluarin hormon Namanya PTH Paratiroid hormon Nah Paratiroid hormon Kembalik malah kerjanya nanti nih Dia malah merangsang Osteoklas atau perombak tulang ya Osteoklas itu perombak tulang ya Dia merombak tulang keras Sehingga kalsium di tulangnya itu diambil Gitu Jadi sebenarnya kalsium yang ada di tulang Apa namanya Tulang kita itu sebenarnya teman-teman Tempat salah satu tempat penyimpanan kalsium ya Jadi penyimpanan deposit kalsium itu di tulang kita Gitu Jadi ketika kita kurang kalsium Tulang itu dirombak Dan ketika tulang dirombak Kalsiumnya akan diambil Terus dimasukin ke dalam darah Gitu Jadi fungsi tulang selain menopang tubuh Ya kan Selain sebagai alat gerak pasif Fungsi tulang juga penyimpan kalsium Begitu teman-teman Jadi ketika pHpth keluar Kalsium di tulang diambil Dirombak Dimasukin ke darah Nah dari sini kita dapat kesimpulan Jadi untuk menjaga Homeostasis kalsium di dalam darah Ya kan Kalsitonin dan Apa namanya Paratiroid hormon bekerja Jadi dari kesimpulan ini Kita sudah tahu sekarang Mana hormon yang meningkatkan kadar kalsium dalam darah Berarti kalsitonin ini Dia menurunkan teman-teman Menurunkan kadar kalsium dalam darah Kalau PTH Dia menaikkan Menaikkan kadar kalsium dalam darah Oke gitu teman-teman Untuk tiroid dan paratiroid Oke untuk tiroid dan paratiroid Lanjut ke hormon yang Ini sebenarnya sudah 3 Udah 4 3 4 ya Cuman ini saya gabungin jadi 1 Karena ini hormon yang antagonis Dan ini nyambung Yang keempat Yang keempat berikutnya Saya juga akan jelasin hormon yang antagonis juga ya Hormon yang antagonis Atau ini saya tulis aja Ini 3 4 ya Ini 3 Ini 4 Ini aja teman-teman ya Berarti ini 5 ya Ini 5 Oke Ini hormon yang Eh hormon lagi Kelenjar yang kelima Yang kelima ini Yang antagonis Saya tulis 1 kelenjar aja Dia kelenjar yang ada di pankreas Pankreas itu menghasilkan beberapa hormon ya Sebenarnya teman-teman Cuman yang biasanya kita pelajari itu ada 2 Gitu Di pankreas itu Ada yang namanya pulau-pulau Lengerhans ya Jadi pankreas itu fungsinya 2 ya teman-teman ya Pankreas itu berfungsi sebagai penghasil hormon Atau kelenjar endokrin Dan dia juga berfungsi sebagai penghasil Enzim atau exokrin Jadi pankreas ini kelenjar endokrin Dan juga exokrin teman-teman Dia fungsinya ada 2 Gitu Jadi di pankreas itu kalau kita lihat Ada yang namanya pulau-pulau Lengerhans ya Nah di pulau-pulau Lengerhans inilah hormon dihasilkan gitu ya Di pulau-pulau Lengerhans ini hormon dihasilkan ya kan Dan nanti pulau-pulau Lengerhans ini kalau kita lihat Ini ada macam-macam sel ya Ada sel alpha Ada sel beta ya Sel alpha, sel beta Ada lagi satu lagi sel alpha, beta, delta Kalau nggak salah ya saya lupa Ada 3 atau 4 sel Cuma kita bahas 2 aja disini ya Di pulau-pulau Lengerhans ini ya Dimana dia tidak punya saluran Seperti yang saya bilang Hormon ini kelenjar bunti Dia tidak punya saluran Dia langsung numpang ke darah Nah sel alpha ini yang menghasilkan hormon glukagon teman-teman Glukagon Yang kedua sel beta menghasilkan hormon insulin Jadi kedua hormon ini kerjanya antagonis teman-teman Insulin Jadi nggak usah jauh-jauh mikirin Antagonis pankreas itu Antagonisnya bukan dengan adrenalin ya Beda ya teman-teman ya Adrenalin itu akan keluar kapanpun Tidak ada hubungannya dengan homeostasis Tapi kalau hormon yang kerjanya homeostasis itu Insulin dengan glukagon Bukan insulin dengan adrenalin Kalau adrenalin itu tanpa pengaruh dari yang lain-lain Pokoknya ketika kondisinya dalam kondisi mencekam Adrenalin pasti keluar Untuk meningkatkan glukosa di darah Tapi kalau insulin sama glukagon Emang kerjanya berbarengan Jadi kedua hormon ini Bekerja berbarengan Untuk mengatur yang namanya homeostasis Homeostasis keseimbangan ya Homeostasis dari gula Glukosa di dalam darah Nah ini kerjanya berbarengan mereka Oke langsung aja kita lihat bagannya Tapi kalau dari logikanya teman-teman udah tahu ya Kan kalau kita mau lihat Ini yang mana yang nurunin glukosa Yang mana yang naikin glukosa Kalau dari logikanya aja Penyakit diabetes ya Ada salah satu diabetes Di mana diabetesnya ini Diabetes ada tipe 1 ada tipe 2 ya Tipe salah satunya ini Di mana diabetesnya ini Adalah pankreasnya rusak Karena penyakit ini penyakit autoimun Pankreasnya rusak Gara-gara pankreasnya rusak Akhirnya insulin tidak bisa dihasilkan Nah gara-gara insulin tidak bisa dihasilkan Maka glukosa di darahnya turun Nah berarti kan udah ketep Eh sorry Gara-gara insulin tidak dihasilkan Maka glukosanya numpuk di darah Berarti logikanya adalah Insulin ini sebenarnya menurunkan glukosa Nah logikanya gitu aja Karena kalau orang kekurangan insulin Akibatnya glukosanya numpuk Berarti insulin itu fungsinya adalah Menurunkan glukosa Kadar glukosa dalam darah Oke kalau kita lihat Ini saya ada bagannya teman-teman Kita bisa lihat disini Gimana kerja dari hormon insulin Ya oke Nah ini ada bagannya Kita bisa lihat disini teman-teman ya Nah ini dia Homeostasis kadar gula dalam darah Adalah sekitar 90 mg per 100 ml Ya Ini kira-kira ya Ini kadar glukosa dalam darah Adalah 90 mg per 100 ml Gak boleh kelebihan Gak boleh kekurangan Nah Kita lihat ketika kadar glukosa Misalnya ketika kadar glukosanya Mana nih Bentar ya Nah ini dia Misalnya ketika disini Ketika rangsangannya Ketika kadar gula darah itu naik Kapan kadar gula naik Ketika kita habis makan Kita habis makan nasi Kita habis harapan Habis makan siang Habis makan sore Nah itu kan kadar gula kan numpuk tuh Makanan tercerna Masuk ke dalam Usus Diusus nanti dimasukin ke pembulu darah Dan menyebar ke seluruh tubuh Kadar gulanya meningkat Nah ketika kadar gula meningkat Otomatis yang terjadi adalah Pankreas akan mengeluarkan insulin Seperti yang saya jelasin tadi Insulin menurunkan kadar glukosa darah Nah insulin ini nanti akan direspon oleh hati Hati akan mengambil glukosa Dan menyimpannya sebagai Polisakarida Ya dalam bentuk glikogen Jadi gulanya Diubah menjadi Gulanya diubah menjadi polisakarida glikogen Disimpan di hati Jadi di hati itu banyak cadangan makanan teman-teman Itu yang pertama Yang kedua Dia akan direspon oleh sel-sel tubuh Untuk mengambil glukosa Untuk dipakai Jadi insulin itu pengaruhnya ke hati Supaya hati bisa menyimpan Jadi hati dapat perintah Untuk menyimpan gula dalam bentuk glikogen Yang berikutnya adalah Sel tubuh Akan merespon dengan cara mengambil Banyak glukosa dalam darah Akhirnya glukosanya turun Gitu Jadi fungsi insulin adalah Menurunkan kadar glukosa darah Dan dia akan keluar Dan dia akan bekerja ketika Glukosa di darahnya Lebih dari 90 mg per 100 ml Nah sampai balik glukosanya turun Nah itu teman-teman Yang berikutnya adalah ketika Kadar gula darahnya naik Ya kadar gulanya naik Ya kan Sorry sorry Kadar gula naik Tadi kan ini Bentar ya Salah nih ya Nah ini harusnya di bagian ini nih Harusnya kadar gulanya turun nih Ini kadar gulanya Kadar gula darah turun Salah nih Ya sorry Saya salah ngambil gambar ya Ketika kadar gulanya turun Tiba-tiba kadar gula turun Misalnya melewatkan waktu makan Kalau teman-teman lagi puasa ya Jam-jam juhur Asar tuh udah kerasa lapar ya Nah itu kadar gulanya turun Lemes ya kan Nah itu kan bahaya buat tubuh ya Bahaya banget Kalau kadar gula kita turun ya Apalagi otak Udah susah mikir tuh Otak itu makanannya hanya glukosa Teman-teman ya Jadi kalau kadar gulanya turun Bahaya buat otak Otak tuh makanannya Gak bisa yang lain Hanya glukosa gitu Nah Ketika kadar glukosa darah turun Maka yang terjadi adalah Sen alfa pankreas Mengeluarkan glukagon Nah glukagon keluar Nah glukagon fungsinya Berkebalikan dengan insulin Glukagon akan masuk Dan direspon oleh hati Sehingga akhirnya hati Mengambil glikogen yang tadi Dirombak Dipecah Diurai Menjadi glukosa lagi Masuk ke dalam darah Akhirnya naik lagi Nah gitu teman-teman Jadi kita ada kesimpulan disini Kalau glukosa itu Eh sorry Insulin itu Menurunkan kadar glukosa darah Kalau glukagon Menaikan kadar glukosa darah Oke gitu teman-teman Jadi udah dapet Hormon yang antagonis yang lainnya Yaitu Apa namanya Glukagon dan insulin Oke gitu teman-teman Oke teman-teman Kita lanjutkan Ini Saya apa namanya Saya percepat ya Karena ini Waktunya aja udah lama banget Ya udah setengah jam Kayaknya nih hampir Ini kayaknya bakalan lebih dari setengah jam ya videonya Jadi mungkin Saya sudah tuliskan beberapa teman-teman Biar langsung saya jelasin aja Gitu Nah untuk yang ke enam Yaitu kelenjar adrenal Ya atau kita kenal dengan kelenjar suprarenal Adrenal atau suprarenal Supra itu di atas Renal itu ginjal Jadi kelenjar ini letaknya di atas ginjal teman-teman Ya Ada sepasang kiri dan kanan Dimana kalau kita bagi Dia ada dua ya Ada bagian pinggir Ada bagian tengah Nah kalau kita gambarkan seperti ini teman-teman Ini yang bagian medula nih yang ini Nah ini bagian tengah Ya kan Ini yang bagian pinggirnya Gitu Bagian kortex ya Jadi kalau kita bagi ada dua Nah hormon yang dihasilkan pun berbeda Ya mungkin kalau kita lihat dari gambarnya Ini dia Gambar dari Ya Nah ini kelihatan Teman-teman disini bisa dilihat ya Ini yang bagian atas ini Ada tiga zona ini Ini zona kortex teman-teman Yang bagian pinggir Yang bagian pinggir Nah ini yang bagian tengah Gitu Yang bagian pinggir itu menghasilkan Tiga kelompok hormon ya Pertama mineral kortikoid Yang kedua Glukokortikoid Yang ketiga Androgen Ya dari namanya aja udah kelihatan Mineral kortikoid berarti berhubungan dengan pengaturan kadar mineral Di dalam ginjal Ya kalau yang glukokortikoid berhubungan dengan Pengaturan kadar dari si glukosa ya Oke di Kadar glukosa ya Yang ketiga adalah Hormon androgen ya Ini berhubungan dengan maskulinisasi pada laki-laki ya Oke Mirip dengan hormon yang ada di gonad Ya jadi ini bagian yang Kortex Untuk bagian medulanya teman-teman Ada dua hormon yang sangat terkenal Yaitu epinefrin Dan nor-epinefrin Atau adrenalin dan nor-adrenalin Jadi ini pembagiannya Oke langsung aja Ini pembagiannya Jadi Dari setelah lihat gambar tadi udah jelas Jadi kita lihat dari yang bagian medula dulu aja teman-teman ya Yang paling gampang Yang bagian tengah Yang medula ini Yang pertama adalah Hormon epinefrin Atau adrenalin Yang kedua adalah Nor-epinefrin Bukan non ya Nor-epinefrin Atau nor-adrenalin Ya Kedua hormon ini fungsinya sama teman-teman Ya Dia berfungsi saat kondisi tubuh itu Fight or flag Fight itu bertarung Ya kan Berantem Or flag Flag itu berarti kabur ya Jadi mungkin teman-teman bisa bayangkan ketika Teman-teman lagi Dalam kondisi mencekam Ya misalnya dikejar anjing Kalau kita lagi dikejar anjing kan Pilihannya dua Fight Bertarung sama si anjing Atau kabur dari si anjing Tapi kayaknya kalau bertarung sama si anjing Gak mungkin ya Ya jadi intinya ketika kondisi fight or flag Detak jantung kita cepat Ya kan Terus metabolisme kita meningkat Energi kita makin besar Glukosa kadarnya meningkat di dalam darah Nah ini berhubungan dengan Medula adrenal Dimana dia ngeluarin dua hormon Epinefrin dan nor-epinefrin Untuk yang berikutnya Di bagian kortex ya Di bagian kortex teman-teman Ada tiga Tadi yang saya bilang Di bagian kortex pun ada tiga lapis lagi Ada tiga kelompok hormon Hormon yang pertama itu mineral kortikoid Ya kan Yang kedua glukokortikoid Yang ketiga androgen Ya oke Dari yang pertama dulu teman-teman Untuk mineral kortikoid ini Hormon ini berhubungan dengan Pengaturan keseimbangan natrium dan kalium Ya jadi Dia bikin natrium itu bisa di reabsorpsi Di dalam ginjal Ya kan Dan bikin kalium itu disekresi Jadi dia meningkatkan Reabsorpsi natrium Dan meningkatkan Sekresi dari kalium Nah itu mineral kortikoid Pokoknya berhubungan dengan Pengaturan kadar mineral Ya Kalau glukokortikoid ini Berhubungan dengan Glukoneogenesis Ya dimana Glukokortikoid ini Membuat Akan membuat Yang namanya glukosa itu Jadi meningkat Dengan cara Mengambil Lemak Atau protein Untuk diubah jadi glukosa Jadi glukokortikoid ini Cara kerjanya Mengubah Mengkonversi lemak Dan protein Sehingga Bisa diubah menjadi glukosa Dan akhirnya Kadar glukosa darah Meningkat Nah gitu Untuk yang berikutnya adalah Hormon androgen Ya ini fungsinya Kalau pada cowok ini Maskulinisasi Bikin cowok jadi semakin muncul Ciri-ciri sekundernya Jadi selain ada Hormon Di testis Jadi juga ada Androgen yang dihasilkan oleh Cortex adrenal Yang fungsinya untuk Maskulinisasi Gitu Jadi bikin si cowok itu Jadi cowok Gitu Kalau untuk cewek Lebih ke Pertumbuhan Dan aktivitas seks Pada wanita Gitu Jadi androgen Pokoknya berhubungan dengan Karakter-karakter sekunder Ya Karakter sekunder Pada Wanita dan laki-laki Oke Itu untuk Kelenjar adrenal Yang berikutnya Adalah Kelenjar gonad Teman-teman Ya kelenjar kelamin Dimana kalau cowok itu Ada testis Kalau cewek ada ovarium Ya Testis ini Menghasilkan testosteron Dimana testosteron ini Fungsinya banyak ya Kalau dari ciri-ciri primer Berarti kan dia membantu Pembentukan spermatogenesis Ya Tanpa sperma Tanpa testosteron Spermatogenesis akan sulit Gitu Ya Yang berikutnya Dia juga Berhubungan dengan Ciri-ciri sekunder Ciri sekunder Sekunder pada laki-laki Kalau gak ada testosteron Otomatis Ciri-ciri sekunder Tidak akan muncul Gitu Kalau ciri sekunder Berarti selain ciri primer Kalau ciri primer Itu kan dihasilkan sperma Kalau ciri sekunder Berarti kan Jakun tumbuh Suaranya Membesar Dadanya bidang Dan lain sebagainya Nah Kalau untuk ovarium Ya Gonad pada cewek Ovarium Menghasilkan hormon Ada dua Ada estrogen Ada progesteron Ya Estrogen ini mungkin Fungsinya Ke Ini ya Ciri sekunder Ciri sekunder Juga Pada wanita Dan Dia juga ke Ini ya Kalau Ini untuk Kalau rahim Jadi Kalau untuk estrogen Selain ini Dia juga membuat Penebalan dinding rahim Penebalan Penebalan uterus Rahim Dinding rahim Endometrium Ini bersama dengan progesteron Jadi progesteron juga sama Penebalan uterus Jadi Dua hormon ini Bekerja Bersamaan Untuk Apa namanya Penebalan dinding rahim Sorry Jadi penebalan uterus itu Karena dua fungsi Teman teman Bukan hanya estrogen Tapi juga progesteron Gitu Jadi ketika wanita itu Sudah masa-masa Jadi kalau di Fase menstruasi itu kan Ada zona Menstruasi Ada zona Apa namanya Ada Apa namanya Ada Apa sih kalau dibagi itu Ketika dinding rahim itu Awalnya luruh Dinding rahim Awalnya kan luruh ya Kalau dibagi zonanya itu Jadi luruh Muncul Terus menebal Nah Jadi ini fase Menstruasi Menstruasi Ini fase Apa namanya Proliferasi Disini fase Sekresi Nah jadi Nih Biasanya telur kan nanti Ini hari ke-14 Ini kalau hari 0 Ini hari ke-14 Hari ke-28 Nah biasanya Disini itu Yang bikin dinding rahim Tetap tebal kayak gini Itu kombinasi Kombinasi dari Progesteron Dan estrogen Gitu Jadi mereka berkombinasi Untuk mempertebal Dinding rahim Atau mempertebal Endometrium Dinding pada uterus Gitu Oke gitu teman-teman Yang berikutnya Usus halus Usus halus ini Ternyata juga menghasilkan Hormon Hormonnya yang terkenal Ada dua Sekretin Yang kedua CCK CCK ini Kolesistokinin Kolesistokinin Saya tulis Kolesistokinin Kalau sekretin Dia fungsinya Memacu pengeluaran Bikarbonat Dari mana Bikarbonat Bikarbonat itu Asalah dari Pankreas Bikarbonat ini Basah ya Jadi dia akan Menetralisir PH Makanan yang Berasal dari Lambung Dimana PH Lambung itu Kan bisa Nyampe dua Jadi otomatis Sekretin Dikeluarkan oleh Usus halus Untuk memacu Pengeluaran Bikarbonat Dari pankreas Jadi usus halus Menghasilkan Sekretin Yang memacu Pengeluaran Bikarbonat Dari pankreas Sehingga Kondisi makanan Tadi yang sudah tercena Bisa netral Gak terlalu asam Gitu Yang kedua Dia juga ngeluarin Hormon Kolesistokinin Dimana dia fungsinya Adalah Ketika Kolesistokinin Keluar dari Dinding-dinding Usus Maka kantung Empedu itu Akan dipacu Supaya kosong Jadi dia memacu Pengeluaran Kantung Empedu Dimana kantung Empedu ini Berisi cairan Empedu yang fungsinya Adalah membantu Pencernaan lemak Atau Pengemulsi lemak Jadi lemak itu Akan sulit Untuk dicerna Kalau tidak pakai Empedu Ini membuat Lemak jadi emulsi Setelah jadi Emulsi lemak Baru lipase Bisa bekerja Secara optimal Jadi Kolesistokinin Memacu Pengeluaran Cairan dari Kantung Empedu Dan memacu Pengeluaran Enzim-enzim Pankreas Enzim pankreas Kan banyak ya Ada lipase Atau orang sebut Dengan setiap sin Ada tripsin Tripsinogen Ada lagi Amilase Jadi cairan-cairan Enzim-enzim Pankreas ini Akan bisa keluar Kalau dipacu Oleh kolesistokinin Jadi gitu teman-teman Untuk khusus Halus Yang berikutnya Adalah lambung Lambung juga Jarang dibahas Lambung ini Juga ternyata Mengeluarkan Hormon teman-teman Namanya gastrin Ketika gastrin Gastrin ini keluar Yang pasti gastrin itu keluar Ketika ada makanan Sampai ke lambung Ketika makanan Sampai ke lambung Gastrin keluar Dan gastrin inilah Yang akan memacu Sekresi Atau pengeluaran Getah-getah lambung Apa aja sih Isi getah-getah lambung Pertama HCL HCL itu bukan Enzim ya HCL itu Getah saja Yang bikin Lambung itu PH nya jadi Asam Gitu Nah dia merangsang Pengeluaran HCL Dan merangsang Pengeluaran Enzim-enzim Yang ada di lambung Enzim yang ada di lambung Banyak ya Oke jadi gitu teman-teman Mungkin Tentang lambung Lanjut Oh masih ada ya Ginjal Ada lagi ginjal Ginjal juga ternyata Mengeluarkan hormon Yang namanya Erythropoietin Erythropoietin Dari namanya aja Udah ketahuan Erythrosib Jadi dia memacu Produksi Dari erythrosib Nah gitu Ginjal Udah cukup Teman-teman Biarpun mungkin Masih banyak Enzim-enzim Yang dikeluarkan oleh Kelenjar-kelenjar yang lainnya Yang pasti saya tidak jelaskan Secara lengkap Dan gamblang disini Kayaknya ini juga Kebanyakan ya Jadi semoga Informasi ini Bisa bermanfaat Buat teman-teman Kalau ada yang mau request Atau ada masukan Atau ada yang lainnya Silahkan tulis di komentar Semoga bermanfaat Tetap semangat belajar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa